Mengkelirkan, sebetulnya ini masalahnya apa, dimana, siapa. Dan saya berjanji akan sama Pak Mahfud, ayo Pak Mahfud, aku dibantuin, aku senang dibantuin. Menko Pohukam Mahfud MD menyebut, pergerakan uang mencurigakan sebagian besar di Direkturat Jenderal Pajak, serta Direkturat Jenderal Bea dan Cukai. Saya sudah dapat laporan yang pagi tadi, terbaru malah ada pergerakan mencurigakan sebesar 300 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan yang sebagian besar ada di Direkturat Jenderal Pajak dan Bea Cukai. Itu yang hari ini, katanya di UGF. Mahfud sebagai Ketua Tim Pengendalian Tindak Pidana Pencucian Uang, TPPU, mengaku sudah menyerahkan laporan adanya transaksi janggau di Kementerian Keuangan di luar kasus Rafael Alun Tristambodo. Mahfud MD menyebut adanya pergerakan uang mencurigakan sebesar 300 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan. Kemarin ada 69 orang dengan nilai hanya nggak sampai triliunan, hanya ratusan miliar. Sekarang hari ini sudah ditemukan lagi kira-kira 300 triliun rupiah. Itu harus dilacak dan saya sudah sampaikan ke Ibu Sri Mulyani. PPATK juga sudah menyampaikan. Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku telah menerima surat laporan terkait adanya dana mencurigakan tersebut. Namun Sri Mulyani mengatakan bahwa di dalam lampiran surat yang berjumlah 36 halaman tidak ada angka 300 triliun rupiah. Dia masih akan bertanya kepada Mahfud MD dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK, Ivan Yudistia Vandana, mengenai angka tersebut. Tentu saya tanya kepada Pak Ivan cara menghitungnya gimana, datanya seperti apa. Karena di dalam surat yang disampaikan ke saya yang dalam hal ini ada lampirannya 36 halaman itu nggak ada satupun angka. Jadi aku nggak bisa berkomentar mengenai itu. Sri Mulyani memastikan akan mencari tahu dana mencurigakan tersebut. Dia pun merasa senang dibantu untuk bersih-bersih instansi yang dipimpinnya. Mengkelirkan sebetulnya ini masalahnya apa, di mana, siapa. Dan saya berjanji akan sama Pak Mahfud, ayo Pak Mahfud aku dibantuin, aku senang dibantuin. Kita mau bersihin, kita bersihin. Tak hanya itu dia juga menindak tegas jika ada ASN di Kementerian Keuangan yang terlibat dalam transaksi mencurigakan tersebut. Data yang dimilikinya juga akan diserahkan ke KPK. Hukuman disiplin, data-data yang kita miliki kita share juga ke KPK. Sehingga dari sisi penegakan hukum tetap dilakukan. Jadikan ada pembagian tugas ya dari kami ASN dari sisi-sisi penegakan hukum. Tegasnya. Begitu kira-kira. Artikel ini telah tayang di kompas.com dengan judul Soal Dana Mencurigakan 300 Triliun Rupiah. Sri Mulyani, ayo Pak Mahfud, aku dibantuin. Aku senang, kita bersihin. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma, 90.